selamat menikmati Kita akan share 5 cara mudah memasak daging rendang empuk dan tidak alot Namun, untuk membuat rendang yang enak, empuk dan tidak alot tentu dibutuhkan proses yang panjang Agar daging rendang cepat empuk, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bila selama ini sering memasak rendang tapi dagingnya selalu alot, mungkin kita melewatkan hal-hal berikut ini 1. Lumuri daging dengan jahe parut Sebelum daging diolah menjadi rendang, coba lumuri daging terlebih dahulu dengan parutan jahe Lalu diamkan daging yang sudah dilumuri dengan jahe parut selama beberapa menit sebelum diolah Selain menggunakan jahe parut, kita juga bisa menggunakan nanas parut Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan daging yang lebih empuk saat diolah 2. Potong searah dengan serat daging yang panjang Ukuran daging jangan terlalu kecil atau terlalu besar Potong daging dengan tepat searah dengan serat daging yang panjang Meski mungkin hal ini tampak sepele, tapi bisa cukup berpengaruh terhadap teksturnya ketika dimasak Bila daging dipotong tidak searah seratnya, maka nanti ketika diolah jadi agak alot 3. Pilih daging bagian paha Daging bagian paha cocok diolah menjadi rendang karena teksturnya kuat dan tidak mudah hancur Selain itu, buang juga bagian lemak daging supaya nantinya ketika diolah menjadi rendang tidak alot 4. Daging baru dimasukkan setelah bumbu dimasak Metode ini bisa dicoba bila ingin mendapatkan bentuk daging yang utuh Jadi, kita bisa memasak bumbunya terlebih dahulu selama sekitar 3 jam Setelah itu, kita baru bisa memasukkan potongan daging Kemudian, baru kita masak sampai rendang benar-benar empuk dan matang 5. Daging dipukul-pukul terlebih dahulu Sebelum daging diolah Daging yang sudah dicuci dipukul-pukul terlebih dahulu untuk memudahkan bumbu meresap ke dalam daging Namun, jangan terlalu keras atau lama saat memukul daging Jangan sampai daging yang akan diolah pipih dan hancur saat ingin diolah Selamat mencoba ya, semoga berhasil Silahkan bila berkenan klik tombol subscribe gratis berlanggagan aneka resep masakan kuliner, tradisional, dan jangan sungkan-sungkan tinggalkan pertanyaan bila diperlukan Ingat selalu hidup selalu berbagi kepada yang membutuhkannya selagi ada kesempatan Terima kasih atas perhatiannya Salam kreasi rasa sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalam Terima kasih atas perhatiannya